Halo guys, balik lagi di channel youtube gue LG disini. Jadi di video kali ini gue bakalan nurutin request kalian ya, karena kalian banyak banget yang request, Bang, bikin tutorial Hylos Bang. Oke, sebenernya kalian banyak juga yang request kayak, Bang, request tutorial si siapa? Belerik kan? Katanya kalian bilang OP banget di patch kali ini, karena baru aja di revamp. Terus ada juga yang minta request 3 grill lah, Ruby support lah, cuman gue belum sempet, jadi gue kali ini baru bisa buat si Hylos-nya nih guys. Oke, dimulai dari emblem. Emblem yang gue pake disini adalah emblem tank rata kiri guys ya. Setelah itu build-nya disini gue pake yang ini, yang paling atas. Sepatu armor, curse helm, dominion ice, Athena shield, immortal sama antiku ira. Sebenernya antiku ira sih ini item, menurut situasi dan kondisi sih guys, masih bisa diganti sama, mungkin sama queen wings. Nah, kayak gini. Disini kenapa gue utamain dominant ice, karena ini skill, skill 2-nya Hylos ini kan nge-slow. Terus si dominant ice ini, pasifnya juga ada efek slow guys. Jadi ini sangat-sangat, apa ya gue bilang, kombinasian cocok guys. Apalagi pasifnya Hylos itu, kalau misalkan kalian build item yang ada mana ya, nanti ini mana ini, satu poinnya itu di-convert ke darah guys. Disini ada penjelasan pasifnya ya guys ya. Hylos gain extra 1.5 of max exp when gaining every 1 point of max mana from equipment and emblem. Ya, jadi gitulah guys. Setelah itu gue buat Atenasiel, karena pasti musuh punya mage, immortal buat durability saat nge-war gitu kan, mati bisa hidup lagi, walaupun dari sedikit, men tetep aja guys. Masih bisa ngeluarin skill ya, bisa bantu temen-temen kita di-war nanti. Terus ada set equipment kedua gue nih guys ya, part 2 asik. Jadi, equipment ini bakalan work kalau kalian early gamenya menang ya guys ya, atau mulus-mulus aja nih guys. Kayaknya udah menang gold, kalian langsung aja bisa ke Clock of Destiny. Karena balik lagi, pasifnya Hylos setiap kalian bikin item mana, mana-nya itu bakal di-convert ke HP. Sangat-sangat saya rekomendasikan. Sama Kursehelm nih guys, Kursehelm barengin sama skill 2 Hylos, damage burn per second-nya itu sakit banget DPS-nya ya guys ya. Oke, emblem udah. Build juga udah. Disini kita langsung aja ke gameplaynya nih. Udah sempet gue record lagi guys. Oke, disini. Gue play. Disini waktu itu gue record 2 hari setelah reset season ya guys ya. Karena gue kemarin sempet pergi ke Bandung juga untuk meet and greet, terus kemarin juga sempet juga ke Bali, jadi baru sempet bikin videonya sekarang nih guys. Oke, disini lawan kita adalah Klode, Gatut Kaca, Kimi, Badang, Sama Kaja. Hmm, cukup kuat draftnya ya. Cuman agak risky nih draft mereka. Gue percepat sedikit disini. Oke, seperti biasa, sebagai tanker, sebagai support, item pertama yang kita beli adalah roaming ya guys ya. Kalian sebagai tank, jangan lupa buat beli roaming ini guys. Seperti biasa, laning, kita bagusnya itu berdiri dulu disini, diem dulu. Kita ngeliat offline musuh apakah ngecut atau enggak. Buat menghalau ya, buat menghalau offline musuh ngecut dengan cuma-cuma. Setelah itu kita langsung ngebuff. Buff merah ini sangat-sangat penting ya guys ya buat MM apalagi. Karena dengan adek buff merah ini MM jadi enak banget buat laning. Damagenya udah sakit ya. Disitu ada Angela Xbox ngerusu guys. Cuman biarin aja kita gak usah ikut campur. Kita lebih baik fokus di MM kita dulu aja. Karena MM kita udah ngebuff. Gue coba lihat kondisi di mid. Disini kimia skaret guys. Oh dia tau guys gue ada di rumput. Oke, cuman kita salam sapa tadi sama gatut kacanya. Balik lagi guys kalian. Itu ya salah satu rotasi tank di early kayak gitu guys. Kalau kalian udah nemenin si MM kalian ngebuff terus balik ke lane. Terus di mid kayak ada kejadian gitu kalian boleh ke mid. Tapi cuma bentaran aja ya. Nah disini gue sepaksa buat ngebunuh si badangnya karena udah terlanjur jauh juga kita nge-dive ya. Yang perlu diingat guys untuk kalian adalah disaat kalian nge-pressure offline jangan sampai terlalu jauh. Karena kalau kalian terlalu jauh bisa dibalikin sama musuhnya ya. Musuhnya bisa datang nge-backup temennya. Kejadian kita pun ikut ke pick off ya. Karena tadi kita nge-dive jauh banget. Itu salah satu kesalahan early game early game early game ya maaf. Oke disini karena core kita mati sebagai tank kalian gak perlu maruk farming guys ya. Kalau misalkan kalian ngeliat core kalian mati kalian tarik aja minion wave-nya. Kayak yang gue lakuin sekarang nih ya. jadi si core kalian atau mm kalian ini gak ketinggalan farming guys. Caranya kayak gitu. Jadi kayak walaupun tadi sempet mati goldnya gak ketinggalan mm kita ya guys ya. Disini gue open map bagian kiri terus ini gue liat badannya juga masih level 3. Gue coba engage lagi. Dia flicker. Ini udah waktunya kita balik kalau dia flicker. Kita disini mm kita gato guys. jadi dia yang malah kena pick off. Oke darah gue setengah mana abis balik dulu. Bila gue liat disini temen gue juga gak ada war ya. Jadi alangkah baiknya balik dulu reset. Disini kita dari ulang lagi ngebuff ngebuff lagi. Barusan musuhnya ngamanin turtle ya. karena emang si mm kita habis mati terus gue juga gak ada darah. Jadi musuhnya bisa dapetin turtle cuma-cuma. Hmm enaknya high loss ya gitu guys. Stunnya ini 2 detik ya skill satunya ya. Ini double kill langsung mm kita. Efek buff merah ini jadi sakit banget. kalau udah gini sebagai tank sideline nah kayak gini guys buka map. Kalian tuh paling harus sering-sering ngebuka map yang di bagian atas itu ya guys ya. Nah di bagian atas ini kalian harus sering buka mapnya karena ini jalan musuh buat ngegang ya biasanya mid-mid musuh tuh ngegangnya lewat sini jadi kalau kalian buka map disini score kalian bakalan aman. Nah disini gue berdiri disini karena disini fog ya termasuknya ya guys ya. Ini gue tau barangnya di rumput depan. karena dia karena gue barusan ngepok jadi badangnya ngebuka ternyata ada gue disitu dadah kita berhasil ngamanin badang plus dapet tower nah gue ada buat si mountain essence nih guys gue langsung ke Athena shield karena lawan Kimi juga Kimi maginya ini yang besar ya disini gue coba buat rotasi karena badangnya barusan mati juga gue merotasi di mid ternyata udah mandiri tim gue yang gak perlu koinisiasi midnya udah bisa di pick off ini cuman sisa gatut kaca di map karena gue udah terlanjur jalan ke atas gue lanjutin nabrak tower gak apa-apa karena emang posisinya itu lagi leading ya guys ya itu namanya snowball guys balik lagi ke mid balik lagi ke pelukan granger guys kalian kalau jadi tank bawah atau tank sideline jangan pernah lupain granger kalian yang ngebolang boleh ngebolang tapi jangan sampai lupa gitu sama tugas kalian buat ngelindungin mm kalian ini ada baku antam balusan cuman gak ada terciptaya kill balik lagi sini ada objektif turtle sama ini anak yang belirik lumayan nih buat regen kecil-kecilan lumayan lah ya bisa oke gue disini open map lagi karena gue gak perlu bantuin ngebol temen gue juga udah ada di depan gue ikut join aja langsung buka ulti tinggal skill 2 jalan-jalan doang guys kalian kalau bisa menggunain skill 1 kalian itu kayak di saat apa ya di saat yang bener-bener harus kalian stun nah baru kalian pakai kalau misalkan kayak kalian gak perlu stun kalian skill nyalain skill 2 aja gak apa-apa guys jadi kalian simpan skill 1 kalian bener-bener di saat yang saat yang dibutuhin lah hmm terlalu dalam gue barusan guys tapi gak apa-apa lah selama ada satu hero musuh yang mati kita mati masih worth it lah ya jadi berkorban untuk timet karena itu apa rule number one ya kalau mau jadi tank jangan takut mati tapi jangan juga sering mati ya guys disini kita lihat dalam waktu 7 menit ini kita udah udah jauh banget ya perbedaan kill apalagi granger kita disini udah jadi udah jadi banget nih udah menggila guys granger kita ini oke disini udah dapetin inhibitor myth atas juga lagi digebugin dapet juga ya inhibitor atas kalau kayak gini kita tinggal nunggu aja nih guys gue dari tadi nge-spam skill 1 karena sekiranya misalkan si kajian yang flicker skill 1 gue udah langsung connect guys disini udah kita barbarin aja lah guys ya kalau udah kayak begini posisinya udah leading jauh disitu item kedua gue mau ke arah dominant ice ya tak dah heal udah disini langsung bisa in aja guys oke jadi segini guys gambaran kalian untuk bermain high loss ya gue saritin juga kalian kalau pake spell itu antara flicker sama revitalis atau spell heal ya guys ya tapi gue lebih rekomendasiin kalian pake spell heal karena high loss ini tanker yang tahan badan aja jadi kalian butuh banget spell heal buat sustain di saat di garis depan kalian ngeluar kalian bisa sustain kalian bisa tahan badan lebih lama sedangkan temen-temen kalian pasti lebih enak buat cari posisi nge-damage ya guys ya oke jadi segini aja penjelasan gue tentang tutorial high loss sebenernya high loss ini bisa dibilang hero yang gampang-gampang susah ya guys ya gampangnya apa gampangnya ya hero nya cuman skill 2 nya itu udah otomatis skill 1 skill nya cuman 1 gak perlu mekanik yang tinggi lalu susahnya itu kalau misalkan musuh kalian damage nya damage burst kalian itu jangan sampai keculik ya karena kalau damage nya damage burst tipikalnya kayak gushon curry itu bakalan susah buat open map nya guys oke segitu aja penjelasan gue tentang high loss semoga kontennya bermanfaat guys thank you buat kalian yang udah mampir yang udah nonton apalagi yang udah subscribe kalian luar biasa see you next content guys sub indo by broth3rmax